Headline waktu Indonesia gadget kali ini datang dari Xiaomi dan Poco di mana Poco M6 5G telah resmi rilis menjadi versi global dari Redmi 13C 5G serta Redmi Note 13 Pro yang telah mendapatkan tanggal rilisnya pada 4 Januari 2024 mendatang Selanjutnya, kabar takal menarik datang dari Motorola yang resmi memperkenalkan smartphone dengan Snapdragon 695 termurah hingga pihak tekno yang dikabarkan akan merilis ponsel 1 jutaan terbaru di Indonesia dan berikut adalah waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya Snapdragon 6 Gen 1 terbaru Vivo Vivo Y100i Power resmi rilis 12 per 512GB dan 6000 mAh cuma 4 jutaan smartphone ini sendiri diperkenalkan terlebih dahulu untuk pasar di China sekaligus melengkapi seri Y100 di akhir tahun 2023 Secara spesifikasi, Vivo Y100i Power menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 RAM LPDDR4X 12GB dan penyimpanan UFS 2.2 seluas 512GB Baterainya berkapasitas 6000 mAh dengan pengisian cepat 44W Kamera belakang Y100i Power memiliki resolusi 50MP yang ditemani kamera depth 2MP sementara kamera selfie-nya memiliki kemampuan resolusi 8MP Vivo juga menyematkan layar berukuran 6,64 inci IPS LCD Full Edge 12 dengan refresh rate 120Hz ke smartphone ini menggunakan sistem operasi berbasis Android 13 dengan antarmuka Origin OS 3 dan tersedia dalam 3 pilihan warna yaitu Black, White, dan Blue Terkait harganya, dilansir dari Gizmo China Vivo Y100i Power dibandol dengan harga Rp 2.099 atau sekitar Rp 4,5 juta untuk varian 12 per 512GB Namun sayangnya, masih belum jelas apakah smartphone ini akan hadir di pasar global khususnya Indonesia Akhirnya, Redmi Note 13 resmi rilis di India rilis 4 Januari Akankah rilis bersamaan di Indonesia? Peluncuran resmi lini Redmi Note 13 ke pasar India diketahui dari sebuah banner resmi yang memperlihatkan bahwa event tersebut akan dilaksanakan pada 4 Januari 2024 mendatang Bahkan pihak Redmi India telah melakukan konfirmasi bahwa salah satu model yang akan hadir adalah Redmi Note 13 Pro 5G Selain model yang telah rilis terlebih dahulu di Tiongkok ponsel ini akan menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 yang menjadikannya smartphone pertama di dunia yang akan menggunakan SoC tersebut Bila berkaca dari hal tersebut, maka produk yang akan meluncur di India dan secara global dipercaya akan identik dengan versi Tiongkok Dan jika hal tersebut benar, maka kita bisa berharap bahwa Redmi Note 13 Pro akan menggunakan layar OLED 120Hz berukuran 6,67 inci RAM up to 16GB, storage up to 512GB menggunakan kamera utama 200MP dengan OIS, kamera depan 16MP dan baterai 5100mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 67W HP 2 jutaan terbaru Oppo Oppo A59 rilis pakai Dimensity 6020 tapi kok RAM-nya cuma 6GB Oppo A59 memiliki bentang layar LCD berukuran 6,56 inci dengan resolusi HD plus 90Hz dengan peak brightness mencapai 720 nits ponsel ini dilengkapi dengan fitur dual SIM kamera belakang 13MP, lensa bokeh 2MP, kamera depan 8MP side-mounted fingerprint scanner, jack audio 3,5mm, dan dukungan speaker stereo baterai yang sendiri berkapasitas 5000mAh dengan dukungan fitur pengisian daya cepat 33W SuperFOOT Oppo A59 menjalankan Android 13 dengan tampilan antarmuka ColorOS 13.1 serta memiliki sertifikasi IP54 untuk ketahanan dari debu dan percikan air ponsel ini sendiri dibantul dengan harga mulai dari Rp14.999 atau sekitar Rp2,7 juta untuk versi 4x128GB sementara untuk varian RAM 6GB-nya dibantul dengan harga sedikit lebih mahal yaitu Rp16.999 atau sekitar Rp3,1 juta dan sudah mulai tersedia sejak 25 Desember 2023 via toko online Oppo resmi India, Flipkart, dan Amazon Snapdragon 695 termurah cuma Rp2,1 juta comeback is real, Motorola G34 rilis pakai Snapdragon 695 dan layar 120Hz Selain itu, ponsel Motorola terbaru ini juga membawa kamera utama 50MP ditenagai oleh baterai 5000mAh dengan fitur pengisian cepat 18W hingga sudah menjalankan sistem Android 14 dengan tampilan antarmuka terbaru terdapat punch hole di tengah layar yang berdekatan dengan speaker guna mengakomodir lensa kamera depan 16MP tak lupa pula, perangkat ini juga dilengkapi dual speaker dengan teknologi Dolby Outpost ponsel ini hadir hanya dalam satu varian yaitu 8x128GB dan sudah mulai dijual seharga Rp990.000 Cina Yuan atau sekitar Rp2,1 juta meskipun Moto G34 saat ini baru eksklusif untuk pasar Cina namun beberapa sumber terpercaya memperkirakan bahwa smartphone ini juga akan dirilis secara global pada kuartal pertama tahun 2024 mendatang OnePlus 8 III Rilis Januari 2024 pakai Snapdragon 8 Gen 2, akankah lebih murah dari iQui Neo 9? setelah hanya menjadi rumor dalam beberapa waktu kini ponsel mid-range terbaru OnePlus ini resmi dikabarkan akan meluncur pada 4 Januari 2024 di Cina kabar tersebut terbukti benar setelah mereka secara resmi mengumumkan bahwa OnePlus 8 III akan diluncurkan pada kamis mendatang pukul 14.30 waktu setempat berdasarkan beberapa teaser dari OnePlus yang mengungkapkan desain 8 III terlihat bahwa ponsel ini mungkin saja akan menjadi rebranding produk dari OnePlus 12 R yang juga direncanakan akan rilis secara resmi untuk pasar internasional pada 23 Januari 2024 bersamaan dengan rilisnya OnePlus 12 OnePlus 8 III akan tersedia dalam tiga pilihan warna dan dikabarkan akan menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 cuma 5 jutaan Honor rilis HP dengan Snapdragon 8 Gen 2 dan RAM up to 24 GB Honor resmi merilis flagship killer terbarunya yaitu Honor 9T GT di China ponsel ini menawarkan spesifikasi yang mengesankan termasuk chipset Snapdragon 8 Gen 2 RAM hingga 24 GB dan fitur pengisian daya cepat 100W Honor 9T GT memiliki layar AMOLED berukuran 6,7 inci dengan resolusi 1200 x 2664 pixel refresh rate 120Hz dan kamera depan 16MP berbentuk punch hole di bagian belakang terdapat kamera utama 50MP dengan sensor Sony IMX906 dengan dukungan OIS serta lensa ultrawide 12 MP selain mendukung RAM hingga 24 GB yang menjadi nilai jual utama Honor 9T GT juga hadir dengan varian terendah yang menggunakan RAM 12 GB dan versi menengah dengan RAM 16 GB kapasitas storage-nya pun tersedia mulai dari 256 GB hingga 1 TB terkait harganya Honor 9T GT dibanderol dengan harga mulai dari Rp 2.599.000 atau sekitar Rp 5,6 juta untuk varian 12 x 256 GB hingga varian tertinggi yang dibanderol dengan harga sangat menggiurkan yaitu Rp 3.699.000 atau sekitar Rp 7,9 juta untuk versi RAM 24 GB dan storage 1 TB HP 1 jutaan semakin gokil Techno siap ramaikan pasar HP 1 jutaan di awal tahun 2024 hal tersebut diketahui dari sebuah postingan Instagram resmi Techno Mobile Indonesia yang menunjukkan bahwa mereka akan merilis Techno Spark 20 Series pada tanggal 3 Januari 2024 mendatang melalui teaser tersebut terlihat bahwa seri Spark 20 ini memiliki desain yang mirip dengan versi global yang sudah rilis terlebih dahulu mulai dari desain dengan bingkai datar hingga modul kamera belakang dengan 3 cincin kamera 50MP HDR dan LED Flash beberapa informasi tambahan bahkan juga menyebutkan bahwa Techno Spark 20 akan menonjolkan fitur unggulan pada sektor kameranya terkait harganya dilansir dari postingan tweet penggiat gadget ternama yaitu HarrySW via X.com lini smartphone ini akan hadir dalam 2 varian dan dijual dengan harga mulai dari Rp 999.000 hingga Rp 1,8 juta sebelum kita masuk ke berita terakhir buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist waktu Indonesia bagian gadget Poco rilis HP 5G 1 jutaan pake Dimensity 6100+, RAM 8GB, dan Storage 256GB adalah Poco M6 5G yang menjadi smartphone 5G terjangkau dan dibekali dengan layar LCD berukuran 6,74 inci HD 1290Hz dengan peak brightness mencapai 600 nits kapasitas penyimpanan dari smartphone ini terdiri dari 128GB dan 256GB bertipe UFS 2.2 masih mendukung ekspansi storage menggunakan slot microSD hingga memiliki baterai 5000 mAh dengan fitur pengisian daya cepat 18W untuk sektor fotografinya Poco M6 5G akan diperkuat lensa 50MP punya sertifikasi tahan debu dan percingan air hingga menyalankan Android 13 yang dibalut tampilan MIUI 14 Poco M6 5G sendiri sudah mulai dijual sejak tanggal 26 Desember 2023 dan dijual dengan harga mulai dari Rp 9.499 atau sekitar Rp 1,7 juta di masa promo Terima kasih telah menonton!